Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview dan membahas bagaimana cara menggunakan digital oscilloscope DSO138 dimana video unboxing dan cara mengkalibrasi sudah saya buat, jadi nanti di akhir video akan saya taruh linknya unboxing dan cara mengkalibrasinya ini sudah saya buat, jadi ini sudah saya kalibrasi, sudah saya unboxing dan sekarang cara penggunaan disini kalau dilihat dari manual spesifikasinya disini seperti ini saya tidak bisa membaca atau membahas semuanya ini nanti akan terlalu lama saya membuat video ini jadi hanya ada beberapa saja untuk resolusi 12 bit panjang perakaman ini 1024 point tegangan yang direkomendasikan 9V DC ini minimal 8 sampai maksimal 12 volt untuk current konsumsinya ini 120 mili ampere ada ukuran dan berat 70 gram untuk mode trigger nya ini ada 3 auto mode, normal mode, dan single mode auto ini akan terus merefresh kalau yang auto mode sedangkan yang normal mode ini jika ada perubahan dari sinyal input dari hack ke low baru akan berubah sedangkan single mode ini kita harus 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 menekan tombol hold nya terlebih dahulu ini seperti ini sebelah kiri ini ACPL untuk memilih inputan inputan dari ini ini DC atau AC jika inputannya kita AC kita ubah ke AC tapi ketika DC ke kanan dan ground itu ke kiri untuk sen 1 ini untuk mengatur besar tinggi tinggi-tinggi dari sinyalnya nanti saya akan contohkan ada 1 volt 0,1 10 mili volt dan untuk sen 2 ini X5, X2 dan X1 jadi seumpama saya pilih ini sekarang 1 volt dan X1 berarti tinggi itu tingginya 1 volt setara 1 volt tapi ketika saya X2 berubah 2 1 volt ini disininya 2 volt jadi ya perkalian seperti voltmeter lah voltmeter analog itu kan ada tulisannya X1, X2 dan sekian untuk X5 sendiri kalau saya posisi seperti ini saya geser ke kiri ini nanti tinggi pulsanya itu sebesar 5 volt dan ini ada ground terus disini untuk data serial kalau ingin mengupdate framework dirubah ke yang terbaru dan jika kita ingin mengambil data data dari oscilloscope nya ini kita upload ke microsoft excel atau kita upload ke hardware yang lain itu bisa menggunakan ini ground txrx nya ini dan ini micro ini micro USB ya micro kayaknya ini yang micro ini bisa dilihat dan ini untuk DIO clock dan ground ini sepertinya ini kalau tidak salah ini adalah i2c mungkin kemungkinan ini i2c ini soalnya di manualnya tidak ada penjelasannya dua ini cuma yang pasti kalau yang ground direct take ini untuk mengupdate framework nya disini dan ini untuk indikator trigger akan bergedip jika inputan atau ketika alat ini booting itu bergedip berarti normal dan tombol reset terus disini ada cell cell disini untuk berpindah menu seperti tab pindah 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 jadi kita ini milih terus select ini dan untuk memilihnya bisa menggunakan plus dan min ini tombol plus dan min sedangkan untuk OK ini bisa tombol untuk menahan menahan apa namanya sinyal yang ada disini saya contohkan saja daripada bingung saya langsung contohkan seperti ini ini tegangan 9V nah ini seperti ini terus biar ada pulsanya ini saya akan coba disini nah ini inputannya ini DC cuma di sini kopling CPL nya ini kopling kopling ini saya pindah ke AC kalau saya pindah ke DC akan seperti ini nah seperti ini terus disini bisa dilihat untuk inputannya 1 kHz 3,3V terus disini 1V pilihannya di sen1 DC kopling terus 0,2 milisecond auto dan ini yang 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 racing ini panahnya ke atas racing berarti ini ini untuk merubah sen1 ini kan 1V kita 0,1 bisa dilihat merubah 1V terus untuk select ini bisa auto ini bisa dirubah untuk merubahnya seperti ini ada normal ada single seperti ini single nah untuk merubahnya kita harus klik yang oke ini baru berubah sedangkan untuk yang normal yang normal seperti ini dia selama ada perubahan dari high ke low dia akan berubah gambarnya kalau auto itu mau berubah atau tidak dia akan terus mengambil atau merubah layar yang disini terus kita ubah ke auto lagi dan ini untuk trigger trigger nya ini racing atau dari 0 ke 1 atau 1 dari 0 falling ini bisa dilihat merubahnya seperti ini ini yang falling dan yang ini yang racing jadi ini kan dari low ke high jika saya ubah yang falling dari high ke low ini bisa dilihat ini kita ubah yang racing yang racing terus nah ini untuk merubah ini ini apa ini ini untuk merubah zero point nya kalau sudah salah ini merubah zero point ini kita jadikan 0 jadi seperti ini ini 0 dan ini untuk menggeser menggeser pulsanya nah bisa dilihat seperti itu terus ini untuk menggeser pointer yang di kiri supaya turun bawah seperti ini terus ini kembali lagi ke sini untuk menampilkan saya pindah saya ubah ke bawah dulu agak ke bawah untuk menampilkan ini berapa data cycle nya dan yang lain ini kita klik tombol ok ini jangan dilepas selama berapa detik baru lepas terus klik lagi untuk running jadikan tadi hold gini kita biar jalan seperti ini nah disini ada frekuensi data cycle ini sepertinya PWM PW terus ada data cycle disini cycle nya 0,99 milisecond data cycle nya 50% karena ada toleransi sebesar 5,5% kurang lebih 5% dari manual nya frekuensi nya 1 kg sama dengan input yang tertulis disini ini 1 kg frekuensi nya terus disini Vmax nya ini 3,3 hampir sama beda koma saja ini ini kan 3,3 memang terus ada ada VIN ada VMIN maksud saya ada AVR VAVR VPP dan ada VRMS 1,97 road main squaring dan untuk menghilangkan ini cukup ditahan sampai hilang lepas baru klik lagi agar berubah jadi running seperti ini jadi ini sangat membantu sekali ini bisa dibawa kemana saja dan tombol reset juga disini ini saya rasa sudah saya jelaskan semua dan untuk membalikkan ke pengaturan pabrik ini kita harus klik plus dan min bersamaan selama kurang lebih 3 detik kalau untuk reset nya ini seperti ini jadi ini sangat membantu sekali mungkin cukup sekian untuk review dan cara penggunaan osiloskop digital osiloskop DSO 138 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh